Untuk Pak UYM, semoga ditepati janji, ya untuk Pak UYM, Pak Kiai, semoga ditepati janji awal beliau ucapkan di yang pertama kali, akan membalikan uang kita di draft yang sudah. Yusuf Masur Setelah masalah ini mencuat, lalu kemudian berupaya untuk mengambil alih properti dengan berjanji akan mengganti rugi, atau memang Yusuf Masur ini sosok di belakang Arab, orang yang sekarang sedang dicari oleh para korban, Yusuf Masur ini adalah orang di belakang Arab, yang kemudian selama ini berperan sebagai otak dari kasus mangkraknya perumahan Kaisa Al-Mansur ini. Yang menurut saya, opini saya pribadi, makin kesini, makin kuat diduga bahwa Yusuf Masur ini adalah sebagai pelaku utama, atau sebagai mastermind dibalik apa yang dilakukan oleh si Arab. Si Arab ini hanyalah pelaku lapangan, atau pelaku teknis di lapangan, teman-teman. Karena berdasarkan penuturan dari korban yang diwawancari oleh Mas Aji dari channel Youtube JATV ini, menjurus ke sana, teman-teman. Di situ dia mengatakan bahwa sebenarnya kalau Arab ini mau mengganti rugi, kerugian dari para korban investor atau calon pemilik rumah dari perumahan Kaisa Al-Mansur ini, itu bisa saja, karena menurut dari korban yang diwawancari oleh Mas Aji ini, Arab ini memiliki banyak properti, Arab ini memiliki banyak aset. Kenapa aset tersebut tidak diberikan saja kepada korban, dan korban kemudian lanjut menyicil? Kenapa perumahan itu, rumah-rumah yang dimiliki oleh Arab itu tidak diberikan kepada orang-orang yang sudah DP itu tadi, lalu kemudian mereka melanjutkan mencicilan seperti akad di awal? Atau properti itu dijual, lalu kemudian DP yang sudah dibayarkan oleh para korban ini dikembalikan. Ini yang kemudian membuat saya berpikir bahwa ini kemungkinan besar sudah dirancang sejak awal, teman-teman. Baik, kita simak kewawancara Mas Aji dari channel Youtube JATV, silahkan di-subscribe channel Youtube-nya, teman-teman, dengan salah satu korban dari perumahan Kaisa Al-Mansur. Sekali lagi saya tekankan bahwa para investor ini, ini bukan orang-orang yang ingin membeli aset atau memiliki aset. Ini adalah rumah pertama bagi mereka, teman-teman. Bahkan di sini, ada yang rela mengutang di bank, seperti contohnya salah satu korban yang nanti akan kita simak bersama videonya ini, dia utang ke bank untuk kemudian menjadikan utangnya di bank tersebut sebagai DP, untuk memiliki rumah impiannya di perumahan Kaisa Al-Mansur yang kemudian ternyata itu hanyalah sebuah fantasi belaka, teman-teman. Hanyalah sebuah janji-janji manis belaka, teman-teman, yang sampai saat ini tidak diketahui Arab ini di mana keberadaannya. Ketika terjadi mulai permasalahan, Arab menghilang, nah ini para nasabah ingin melakukan upaya secara hukum begitu ya, atau dengan memviralkan ke media, kemudian mendatangi Hotman Paris juga ya, ada rencana seperti itu. Tetapi, kok tiba-tiba Yusuf Mansur itu mencegah supaya itu terjadi begitu ya? Betul. Nah, ini alasan apa yang membuat para nasabah ini lebih percaya kepada Yusuf Mansur? Kemudian, ya sudah lah, kita tidak jadi melakukan upaya hukum karena sudah diganti. Nah, ini apa yang membuat nasabah ini percaya begitu kepada tawaran Yusuf Mansur ini? Ya, karena omongan-omongan surga, mas. Janji-janji manis begitu ya? Oke. Namanya ini, mas, sama dengan pendakwa ya kan, ya omongannya begitu, religius. Kita yang orang awam, ya biasa-biasa saja untuk negara kayak gitu, apalagi dia Ustadz Kondal, ya kita mah percaya saja, mas. Apalagi di ilang pertama nih, dia pas sesuai draftnya yang dia buat itu, 100 juta awal-awal. Awalnya. Cuman, ya, cuman yang ke-12 kali ini, yang ke-12 berikutnya ini udah gak kawur, udah gak sesuai draft itu. Ketika ciciran pertama, ini sesuai dengan proposal yang ditawarkan. Nah, ini ketika mulai pembayarannya sudah tidak jelas, tidak sesuai yang ditawarkan. Nah, ini apakah ada upaya dari nasabah untuk menghubungi Yusuf Mansur protes secara langsung begitu? Ada, kita kan punya grup, Whatsapp, kita punya ketua koordinator dan parta koordinator. Nah, kalau kita misalnya udah jatuh tembok, udah bulan, berdari bulan kita, mendorong ketua ini atau koordinator yang lain untuk menanyakan masalah pembayaran ke kitanya ini, refundnya ini. Hmm, oke, oke. Ya. Kalau dibilang ini, mas ya, saya juga bingung juga nih, pas dia buat draft itu, dia dengan secara sukarela untuk membuat draft itu ke pengembalian itu akan menjanjikan, akan mengganti. Tapi pas udah berjalan, udah ke-2, ke-3, itu susah untuk dihubungin, untuk diminta. dayanya juga, ke kitanya juga, dibilangnya kita sudah aku, ke dalam kita itu uang-uang kita sendiri. Hmm, oke, oke, oke. Ya. Jadi, ketika awal-awal, awal pertama Yusuf Mansur, cicila pertama itu sesuai dengan draft, kemudian berangsur-angsur ini tidak jelas begitu ya, dan kemudian Yusuf Mansur ini terkesan sulit dihubungi begitu mas ya. Oke. Oke. Selain, tawaran janji-janji manis begitu mas, apakah ada semacam ancaman kepada nasabah begitu ya? Misalkan, kalau nasabah nanti akan melakukan upaya secara hukum, nah, ini akan, mendapat resiko hukum kembali begitu, kepada nasabahnya sendiri. Apakah ada ancaman seperti itu dari Yusuf Mansur? Setelah saya enggak ada mas, masalah, ya, yang seperti mas sebutkan tadi. Iya. Setelah saya enggak, enggak tahu kalau misalnya Kodi apa, Purinatur atau nasabahnya punya, apa namanya, dengar-dengar kayak gitu juga saya enggak tahu. Kalau misalkan pribadi saya enggak 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 enggak. Oke. Nah, jadi, setelah terjadi, ya, ini, seolah-olah Yusuf Mansur ini justru bukan menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah baru, mas, ya. Nah, ini apa yang dirasakan oleh para nasabah, mas? Nah, ini boleh diwakilkan secara pribadi oleh mas, ini, perasaan kecewa atau gimana kepada Yusuf Mansur tersebut? Ya, kurang jelas mas, Nah, ya, ini kan Yusuf Mansur datang seolah-olah ingin menyelesaikan masalah, begitu ya. Oh, ya. Nah, tetapi yang ada justru menambah masalah baru, begitu, yang menambah masalah lebih rumit, begitu kan. Ya. Ini yang dirasakan oleh para nasabah sendiri, nah, ini, perasaan bagaimana kecewa atau seperti apa, ini bisa diwakilkan kepada mas Diri, mewakili semua nasabah itu. Ya, kecewa lah mas, masalahnya, kalau misalnya dibuat gampang ya, bisa dibuat gampang, asetnya Arab itu banyak mas, yang udah jadi rumah, atau aset pribadinya dia, atau aset warisan keluarganya dia itu banyak, kalau misalnya dibuat gampang mas, itu aset-asetnya itu, yang rumah yang sudah jadi ya, kenapa nggak diserahin aja ke kita apa, begitu ya. artinya kita buat kita gitu, kenapa harus pakai tingkat ketiga ini, Yusuf Asur ini ya? Iya, kalau lebih lama gitu, kalau misalnya sangat kecewa banget, kalau ini, apa namanya, udah tahu, bakalan kayak gini, harusnya kita nggak ikutin apa yang dia ini, kalau bisa saya tahu ya. Jadi, ya, ini perasaan kecewa jelas ya, kepada sosok Yusuf Asur sebut ya. Nah, Mas Heri, ini kalau boleh saya tahu, Mas Heri ini, uang 100 juta, ini tidak banyak Mas Heri, ini kalau boleh tahu, ini Mas Heri menggunakan uang sebesar itu, dari kapan Mas Heri? dan Mas Heri ini berprofesi sebagai apa, begitu? Oh, iya, sebelumnya, saya, kita, berkelas-kelas dari awal, saya kan ini baru nikah, 2017, oke, iya, 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 adalah kepinginan kita berdua, saya sama istri, untuk memiliki rumah pribadi, untuk belajar ke masa tua, oke, iya, nah, karena saya baru nikah, saya belum punya duit, waktu itu, ya, cukup, tapi udah ada info-info rumah, KPR murah dari Adi, di Rekat Pencokong, akhirnya saya memberikan diri, untuk, meminjam uang di bank, waktu itu, oke, iya, iya, totalnya itu, saya pinjam, itu, 83 juta, 83 juta itu, saya nggak store semua, 83 juta, itu, yang saya 80 juta, yang 3 juta endapan, nah, yang 70 juta, saya jadikan, DP pertama, cicilan DP pertama, yang 10 juta, saya buat, saya belikan motor, karena saya, oke, hanya, kulit pabrik ya, ya, saya belikan motor, niatnya itu, untuk, sampingan saya, untuk, mengumudi, housing online, atau, konto, tempat tambahan, nah, yang sisa-sisanya itu, saya kumpulin, dana lagi, dibantu dengan, keluarga saya, ada, beberapa, juga, cincin, mas kawin, istri saya juga, jadi korban juga, masya Allah, ya Allah, ya, ya, pokoknya saya, kita ngumpulin lagi lah, di setahun itu, baru kita menaksaikan, tentang sisa DP itu, ya, baik-baik, ya, jadi memang, 100 juta, ini, mas Heri, perleh, memang, dengan, ya, jeripa, ya, keringat mas Heri ya, sampai bertahun-tahun, bahkan, sampai mengorbankan, cincin, kawin mas ya, tentunya, sebenarnya kan, ini, niat mulia mas Heri, untuk, memberikan, rumah ya, kepada keluarga, begitu ya, tetapi, pada akhirnya, ya, terkena, ya, dukan penipuan, seperti ini, oke, mas Heri, saya turut prihatin, dan saya mendoakan, apapun upaya mas Heri, bersama, Pak Zaini, dan Pak Sudar, dan kawan-kawan lainnya, ya, semoga, ini, segera diproses oleh, pihak kepolisian, dan juga, pihak-pihak yang bersalinya, segera ditangkap, dan tentunya, kerugian, kerugian, yang derita oleh, para nasabah ini, segera bisa dikembalikan, begitu, mas Heri, mungkin, ada yang, ingin disampaikan, ditambahkan, begitu ya, kepada, para pihak-pihak, terkesankan, ini, para nasabah, saya rasa, ini, kurang, ini, ada takut, begitu ya, jika melawan secara hukum, begitu mas, nah, ini mungkin ada pesan-pesan, kemudian pesan khusus, kepada Pak Zaini Mustafa, begitu, dan, saya infokan, juga, mas Heri, Pak Zaini Mustafa, ini, adalah, yang sekaligus, ini, dulu, di tahun 2009, juga pernah menjadi, korban, bisnis batubara, yang diterapkan oleh Sumasur, begitu mas Heri, nah, jadi, jadi, inilah yang membuat, ya, Pak Zaini, bersama Pak Sudar ini, ini ada, rasa prihatin, yang mendalam, karena, sama rasa, mas, sama-sama pernah menjadi, berkorban, baik mas Heri, silahkan mas Heri, ya, untuk, para, koordinator, CVK, saya masuk, semoga, khususnya, atau khususnya, untuk, Haji Arab sendiri, kasihan nilai kita, itu, uang kita, uang bertahun-tahun, itu, dari cerita saya, belum cerita orang, orang lain, yang, yang, juga diberikan, kesedaran, untuk, tempat, Haji Arab, atau, Haji Amanah ini, dan, untuk, para perban, semoga, bisa, uang, apa, uang cerita, yang kita ini, kembali, dengan, seutuh-utuhnya, baik, baik, ya, baik, Yusuf Mas Sur, mungkin mas, kalau ada, di depan, mungkin ada yang disampaikan juga, mas, terkaya, janji-janji mas, yang saat ini, belum terrealisasi begitu, silahkan. Untuk, Pak UYM, semoga, ditepati janji, ya, untuk, Pak UYM, Pak Kiai, semoga, ditepati janji, awal, beliau ucapkan, yang pertama kali, akan, kembalikan, uang kita, di draft, ya, sudah, tahu ya, yang buat, tidak, ada namanya, sudah aku, di sini, karena itu, uang kita sendiri, ya, sudah itu saja, Pak. ya, 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 mas, Heri, oke, ya, oke, mas, Heri, sekali lagi, saya ucapkan, terima kasih atas waktunya, mohon maaf, ini menggagum, mas, 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 ya, itulah, wancara, aja, dengan salah satu korban, dan, pesan terakhirnya, sangat menohok, ya, dia masih panggil, Kiai, kepada Ustadz Yusuf Mansur, atau kepada Jam Anur, ketika Masur ini, dia masih panggil Kiai, dia masih, bahasanya masih sopan, teman-teman, dimana, dimana hati Nurani, seorang Yusuf Mansur, yang, sudah berjanji, akan mengembalikan, hak, dari para, korban, Keisahal Mansur ini, perumahan Keisahal Mansur ini, ada salah satu korban, yang diwawancara oleh, Pak Dar Sarif, mengatakan, bahwa, properti-properti mangkrak tersebut, atau bangunan-bangunan, yang dibangun oleh Arab tersebut, yang kemudian sekarang, menjadi bermasalah, itu, ini dikatakan oleh, seseorang diwawancara oleh, Pak Dar Sarif, ya, bahwa bangunan, yang mangkrak, atau bangunan, yang dibangun oleh Arab, yang kemudian sekarang, menjadi masalah itu, itu sekarang, kebanyakan ditempati oleh, para, guru-guru Tafis, gitu, saya kurang tahu, ini, ini bagaimana, karena belum dikonfirmasi juga, belum di cross-check juga, gitu, kebenarannya yang jelas, ini dikatakan oleh, salah seorang, orang yang, pernah bersentuhan dengan Arab, ini, mengatakan seperti itu, dan dia juga mengatakan, bahwa Arab ini, adalah orang yang, sejak dulu memang, suka, berkrisisam, di Somasur, termasuk kolam yang, di depan rumah Yusmasur, atau di dalam, perumahan, atau di dalam rumah Yusmasur itu, yang sering ada di IG-nya, kalau teman-teman lihat, itu yang bangun Arab juga, teman-teman, dan ada beberapa, propertilannya juga dibangun oleh Arab, gitu, ini tentu, menjadi tantatannya besar, gitu, apakah memang, Arab dan Yusmasur ini, sudah bekerja sama, sejak awal, di perumahan, Kaisal Mansur ini, gitu, saya teringat dengan, kasus, perumahan di, Jawa Timur, yang juga, menyeret nama Yusmasur, yang kemudian dipanggil, sebagai saksi, gitu, ini mirip, teman-teman, ini mirip, ini mirip, orang-orang ngejarnya Arab, gitu, orang-orang ngejarnya Arab, dan seperti yang korban tadi katakan, sebenarnya Arab ini, bukan tidak punya uang, bukan tidak bisa mengganti, bahkan dia bisa mengganti, punya harta dari orang tuanya, dia punya harta pribadi, lantas kenapa, lantas kenapa, sampai hari ini tidak ada, seolah-olah tidak ingin bertanggung jawab, dan seolah-olah melepas tangan, di video lain, yang sangat, bagi saya itu, sangat memuahkan mereka, dengan, dengan sambil, senyum-senyum, membawa bawa nama Allah, lalu kemudian, mengatakan, bahwa ini masalah, padahal yang bermasalah, sebenarnya bukan mereka, tapi para investor ini, yang sedang, sedang punya masalah, yang sedang punya, beban, mereka menek-enek saja, sudah bawa dikit orang, lalu kemudian, seolah-olah mereka yang, yang punya masalah besar, padahal mereka sendiri, yang membuat masalah, maka, sekali lagi saya katakan, kepada kalian, bahwa, tunggulah, suatu saat akan ada, akan ada keadilan, buat kalian, mungkin hari ini, kalian bersenang-senang, di atas penderitaan orang lain, tapi suatu saat, saya yakin, keadilan akan mengejar kalian, tidak mungkin, sangat tidak mungkin, keadilan akan mengejar kalian, dan saya pastikan, dan saya pastikan, saya akan terus, mengangkat konten-konten, tentang kalian-kalian itu, saya tidak akan, biarkan kalian, saya enaknya, bertindak kepada orang-orang, seperti mereka ini, bayangin teman-teman, cincin pernikahan, pun dijual, dia meminjam uang, ke bank, yang mungkin, sampai sekarang, dia masih mencicilnya, tapi rumah yang diimpikan, tidak ditemukan, tidak ada, tidak didapatkan, maka, saya katakan, bahwa, saya akan terus mengejar kalian, apapun yang dikatakan, oleh netizen, bahwa, saya hanya membuat konten, mencari-cari kesalahan, orang lain, bagaimana ceritanya, ketika anda dibiarkan, bagaimana ceritanya, akan seperti apa, anda-anda itu, akan berlaku, seenaknya, akan berlaku, seenak-enak, kepada orang-orang, yang tidak mampu, berbuat apa-apa, kepada mereka-mereka, orang-orang kecil, yang seharusnya, dibantu, malah, malah diinjak, malah ditindas, teman-teman, inilah yang kemudian, mengetuk pintu hati saya, untuk kemudian, terus membuat konten-konten, tentang jaman, Nur Hatim Masur, dan teman-temannya, baik, sekian dari saya, saya Tarawalit, see you, on the next videos.